Lima kotak amal di Masjid Baitur Rahim, Jalan Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur digasak oleh seorang pelaku yang beraksi pada tengah malam. Sementara di Semarang, Jawa Tengah, satu masjid kerap menjadi langganan pencurian kotak amal. Dalam satu setengah tahun terakhir, sudah empat kali pencurian kotak amal terjadi. Aksi pembobolan kotak amal di Masjid Baitur Rahim, Jalan Gunung Anyar, Tengah, Surabaya, terekam CCTV. Pelaku seorang pria beraksi pada tengah malam saat kondisi sepi. Awalnya, ia membobol kotak amal yang berada di teras masjid. Usai menguras isi kotak amal di teras masjid, pelaku ternyata masih kurang puas. Ia pun kemudian membobol kotak amal lainnya yang berada di dalam masjid. Total ada lima kotak amal yang dibobol pelaku dalam satu malam dengan kerugian mencapai jutaan rupiah. Pengurus masjid baru mengetahui pencurian itu menjelang sholat subuh. Pengurus pun kemudian melaporkan kasus itu ke pihak RW. Pencurian yang di luar situ, pencuriannya di luar sampeng hidup. Itu sampeng, Pak ya? Sampeng, langsung buka di belas wudu dulu. Nanti pura-pura wudu, habis wudu, nyongkel yang kotak-kotak kecil-kecil di situ. Langsung menuju yang depan, terakhir begitu, tapi langsung di situ dibuat di sampingnya. Berbekal rekaman CCTV, pengurus masjid dan pihak RW kemudian melaporkan kasus pencurian ini ke Polsek Rungkut. Sementara di Semarang, Jawa Tengah, sebuah masjid di Jalan Badak Semarang kerap menjadi langganan pencurian kotak amal. Selama ini, di masjid tersebut sudah sembilan kali terjadi pencurian isi kotak amal. Sedangkan dalam satu setengah tahun terakhir terjadi empat kali pencurian. Karena kerap menjadi sasaran pencurian, pengurus masjid kemudian memasang CCTV dan berhasil merekam aksi pencurian kotak amal. Dalam kamera pengawas, terlihat seorang pria masuk ke ruang sholat wanita saat kondisi sepi. Pelaku kemudian membawa keluar kotak amal yang ada di sudut ruangan dan menguras isinya. Beberapa saat kemudian, pelaku masuk kembali mengembalikan kotak amal yang telah kosong. Pencurian yang terekam kamera pengawas ini adalah pencurian yang keempat kalinya dalam kurun waktu satu setengah tahun. Takmir Masjid Baitur Rahim mengatakan pencurian sebelumnya hanya berselang satu setengah bulan. Namun, saat kejadian pencurian tersebut, pihak masjid belum memasang CCTV. Takmir Masjid kemudian melaporkan kasus pencurian kotak amal ini ke Polsek Gayam Sari dengan berbekal rekaman CCTV. Dari Surabaya, Jawa Timur dan Semarang, Jawa Tengah, Sandi Irwanto, Didik Kordias TV One mengabarkan. Jawa Timur HIJ